Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, pasal 7. Tidak terikat kepada hukum. Saudara-saudara di dalam Kristus, apakah saudara belum juga mengerti bahwa apabila seseorang mati, hukum itu tidak lagi berkuasa atas dirinya? Izinkan saya memberi suatu lukisan. Pada waktu seorang wanita menikah, secara hukum ia terikat kepada suaminya selama suami itu masih hidup. Tetapi, apabila suaminya mati, wanita itu tidak lagi terikat kepadanya. Hukum-hukum perkawinan tidak lagi berlaku atas dirinya. Kemudian ia boleh menikah dengan orang lain kalau ia mau. Hal itu salah apabila suami itu masih hidup. Tetapi, kalau ia sudah meninggal, sama sekali tidak menjadi soal. Suami saudara, yaitu tuan saudara dahulu, ialah hukum Yahudi. Tetapi saudara telah mati, bersama dengan Kristus pada salib. Dan sebab saudara telah mati, saudara tidak lagi dalam keadaan menikah dengan hukum itu. Dan hukum itu tidak lagi berkuasa atas diri saudara. Kemudian saudara dihidupkan lagi ketika Kristus bangkit dan saudara menjadi manusia baru. Sekarang boleh dikatakan saudara telah menikah dengan dia yang bangkit dari antara orang mati itu. Sehingga saudara dapat menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan baik bagi Allah. Pada waktu tabiat saudara yang lama masih giat, keinginan untuk berbuat dosa bekerja dalam diri saudara. Serta menyebabkan saudara ingin melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Sehingga menghasilkan perbuatan dosa, yaitu buah kematian yang membusuk. Tetapi sekarang, saudara tidak perlu khawatir tentang hukum-hukum dan upacara-upacara Yahudi. Karena saudara mati pada waktu saudara berada dalam cengkeramannya. Sekarang saudara sungguh-sungguh dapat melayani Allah. Bukan dengan cara lama yang mengharuskan saudara menaati peraturan secara otomatis. Melainkan dengan cara baru, yaitu dengan segenap hati dan jiwa saudara. Lalu, apakah saya seakan-akan bermaksud mengatakan bahwa hukum Taurat itu jahat? Tentu saja tidak. Hukum itu bukan dosa. Tetapi hukum itulah yang menyatakan dosa saya. Dosa-dosa saya, yaitu keinginan jahat yang tersembunyi dalam hati saya. Tidak akan saya sadari seandainya tidak ada hukum yang mengatakan, janganlah mempunyai keinginan jahat dalam hatimu. Tetapi dosa memanfaatkan hukum ini dengan jalan menimbulkan segala macam keinginan jahat dalam diri saya, lalu memperingatkan saya bahwa keinginan semacam itu salah. Hanya apabila tidak ada hukum untuk dilanggar, maka tidak akan ada perbuatan dosa. Itulah sebabnya saya merasa senang selama saya belum mengerti apa yang sesungguhnya dituntut oleh hukum Taurat. Tetapi ketika saya mengetahuinya, saya menjadi sadar bahwa saya melanggar hukum itu dan menjadi orang berdosa serta akan dibinasakan. Sejauh menyangkut diri saya, hukum yang baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada saya jalan kehidupan, justru mengakibatkan saya dijatuhi hukuman mati. Dosa menipu saya dengan menggunakan hukum-hukum yang baik dari Allah untuk menjerumuskan saya ke dalam curang maut. Walaupun demikian, sesungguhnya hukum Taurat itu sendiri benar dan baik. Tetapi bagaimana mungkin demikian? Bukankah hukum itu mengakibatkan kebinasaan saya? Kalau begitu, bagaimana mungkin hukum itu baik? Hukum itu memang baik, tetapi dosa, yaitu alat iblis, menggunakan yang baik untuk mengakibatkan kebinasaan saya. Jadi, saudara dapat mengetahui betapa licik, mematikan, dan terkutuknya dosa itu. Sebab menggunakan hukum Allah yang baik untuk maksud-maksud jahat. Hukum itu baik dan kesalahannya bukan terletak pada hukum itu. Melainkan pada diri saya, karena saya diperbudak oleh dosa. Ingin tetapi tidak dapat Saya sama sekali tidak dapat memahami diri saya sendiri, karena sebenarnya saya ingin melakukan hal yang baik. Tetapi saya tidak dapat. Saya melakukan hal-hal yang tidak saya kehendaki, hal-hal yang saya benci. Saya tahu benar bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan perasaan bersalah merupakan bukti bahwa saya mengakui hukum-hukum yang saya langgar itu. Tetapi, saya tidak dapat berbuat apa-apa sebab yang melanggar hukum bukan saya, Melainkan dosa dalam diri saya, yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk sejauh menyangkut tabiat saya yang lama dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Apabila saya ingin berbuat baik, saya tidak melakukannya. Dan apabila saya berusaha untuk tidak berbuat salah, saya malah melakukannya. Sekarang, apabila saya melakukan suatu hal yang tidak saya kehendaki, persoalannya sudah jelas. Dosa masih menguasai saya dalam cengkeramannya. Rupanya sudah merupakan suatu kenyataan hidup, bahwa apabila saya ingin melakukan yang benar, saya malah melakukan yang salah. Karena tabiat saya yang baru, saya senang melakukan kehendak Allah. Tetapi, ada sesuatu yang lain jauh di dalam diri saya, di dalam tabiat saya yang rendah, yang berperang dengan pikiran saya. Dan menang, serta menjadikan saya hamba dosa yang masih ada di dalam diri saya. Dalam pikiran saya, saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut. Tetapi sebaliknya, saya sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Jadi, sekarang saudara mengerti persoalannya, hidup saya yang baru menyuruh saya berbuat benar. Tetapi, tabiat lama yang masih ada di dalam diri saya gemar akan dosa. Betapa celakanya keadaan saya, siapa yang akan membebaskan saya dari perhambaan kepada tabiat yang rendah ini. Syukur kepada Allah, saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah yang memerdekakan saya. Terima kasih telah menonton!